Bapak gak ada ini pengen pekerjaan lain selain ini? Kan di sini panas Pak? Kalau di kampung gak ada. Di kampung gak ada? Iya gak ada kerjaan yang lain lagi. Kalau di sini kan udah tetap pekerjaan. Patung wang panah. Daerah Cihamulu Karawang dihiasi dengan pembukitan cadas yang keras dan terjal. Dan di Bukit Kapur ini pacala kerap berpanas-panasan. Bermain dengan linggis dan martil. Lihat Bapak kayaknya enak banget ya manjat tebing kapur. Kirain gampang. Ternyata lumayan juga nih tingginya. Batu mana ya yang kira-kira bisa dicongkel? Ah ini dia. Sekarang waktunya turun. Mudah-mudahan gak jatuh ya. Ternyata gak cuma segitu. Biar mudah dibawa, Batu harus dipecahin dulu. Ternyata agak gampang mukul batu. Pukulannya aja ya. Martilnya berat banget. Tambah lagi mukul batunya. Capek. Yang namanya batu emang gak ada yang lembek. Selesai dipecahin, batu kapur dipikul sampai ke tempat pembakaran. Lihat aja asepnya. Gak heran kan kalau muka dan sekucur badan coreng-moreng kayak gini. Gila, udah capek apinya tuh. Panas banget. Sumpah, gak kuat. Udah gitu, batunya ternyata gak langsung dibakar. Batu-batu kapur ini harus disusun dulu di tempat pembakaran. Turun, turun, turun. Poncat. Pasal. Kalau yang terajek. Walah, nyusun batu kapur di tempat segini gede. Kapan selesainya? Ini masih sampai penuh, baru bisa dibakar. Capek juga. Jadi gak enak sama bapak, ya abis gimana dong? Abis capek banget. Tapi bapak aja kuat. Masa aku enggak ya? Ayo, semangat. Musum batu juga gak boleh sembarangan. Ada tekniknya. Batu besar taruh di depan buat nahan batu-batu kecil yang diletakkan di belakangnya. Jadi batu kecil dan besar saling berkaitan. Banyak persikiran debu, kotor. Yang pastinya capek. Begini nih bentuknya kalau udah jadi. Selanjutnya pembakaran. Butuh dua hari dua malam buat bikin batu menjadi serbuk. Bapak kebagian tugas siang. Dengar di mana, Pak? Bahan-bahan begini. Kerawang, Pak. Fabrik. Kalau bekas-bekas pabrik jahit gitu, Pak. Semua yang ngurangin sampah pabrik. Gak apa-apa dibakar. Dibuang ke kali kan. Kalinya jadi banjir. Ini yang dibuang ke sini. Tapi dibuang ke sini, Pak. Polusi. Bahan bakarnya gak cuma dari limbah konveksi. Api harus tetap stabil. Supaya batu yang dibakar juga merata. Jadi tungku harus tetap disuapin. Panas banget di dalam. Eh di dalam. Di luar. Pada di dalam. Bakar. Tapi yang pastinya kalau orang biasa. Menurut beginian, Pak. Terser nafas. Tentang bapaknya kuat. 70 tahun. Bayangin aja. Bikin kaget aja. Kayaknya selain susak nafas. Aku juga bisa kena serangan jantung nih. Bapak gak ada ini pengen pekerjaan lain selain ini. Kan ini panah, Pak. Kalau di kampung gak ada. Di kampung gak ada? Iya gak ada kerjaan yang lain lagi. Kalau di sini kan udah tetap pekerjaan ada. Sabuan hari juga. Panas, capek. Pulat asap. Tesak nafas. Kayak campur-campur. Kau kan rasa ngebau karet. Karet kalau dibakar kayak apa? Mantep ini kan. Itu teh yang gak usah ngerokok. 10 tahun. Gak kesimpen di sini. Selesai di tempat pembakaran, pindah lokasi ke tempat pengapakan. Ini dia batu yang udah selesai dibakar. Supaya halus, harus disiram air. Setelah itu baru dikemas dalam karung ukuran 25 kilogram. Bapak bisa mengantongi uang sejumlah 70 ribu rupiah. Kalau semua kerjaan selesai, Bapak bisa mengantongi uang sejumlah 70 ribu rupiah. Luar biasa.